Intro Yesus, aku cinta padamu Hidupku ada dalam tanganmu Ku selalu berdoa Ku selalu meminta Engkau menjawab doaku Yesus, aku cinta padamu Ku puji, ku sembahkan selalu Dalam kesusahan Dalam kelimpahan Yesus, segalanya bagiku Anai dan gelombang Menerpah kapal ku Yesus, mengkacu mu diriku Ku tak akan berdoa Ku tak akan goyang Yesus, mengopak hidupku Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Mejuah-juah Selam sejahtera Baik kita semua Selamat berjumpa kembali Dalam sahapan keduh kita Pagi ini Kita patut mengucap syukur pada Tuhan Oleh karena Kasih dan anugerahnya Tetap memelihara Dan Dia telah mengantarkan kehidupan kita Hingga pagi ini Kita ada dalam Keadaan sehat Sebelum kita membaca Dan merenungkan Periman Tuhan Marilah kita Terlebih dahulu Berdoa Mari kita Bersatu dalam doa Ya Tuhan Terpujilah namamu Kekal selama-lamanya Kami bersyukur padamu Pada pagi hari ini Oleh anugerah Berkat penyertaan Tuhan Engkau telah Izinkan kami Untuk boleh menikmati Hari yang baru Kedupan yang baru Di pagi hari yang indah ini Dan kami juga Bapak Telah siap Untuk mendengarkan Pirmanmu Kiranya Ruh Kudusmu Yang membimbing kami Supaya kami Benar-benar Dapat Menghayatinya Dan terlebih juga Melaksanakannya Di tengah-tengah Kehidupan kami Berkati hambamu Yang penuh dengan kekurangan Supaya hambamu juga Dapat menyampaikan Pirmanmu Seturut kehendakmu Berpirmalah pada kami Ya Tuhan Karena kami Anak-anakmu Telah siap sedia Untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Pirman Tuhan Yang menjadi Bacaan Sapan Tuduh kita Pagi ini Terambil dari Kitab Lukas Pasal 1 Ayat 38 Pirman Tuhan Dan berkata Demikian Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu Itu Demikian Pembacaan Pirman Tuhan Tema Sapan Tuduh kita Pagi ini Kepesrahan Total Kepada Kehendak Allah Saudara-saudara Yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats Bacaan kita Pagi ini Merupakan salah satu Ayat yang paling dikenal Dan penting dalam Alkitab Terutama Dalam konteks Kelahiran Yesus Kristus Isinya tentang Respon Maria Seorang Rawan muda Yang diberitahu Oleh Melekat Gabriel Bahwa Ia akan mengandung Dan Melahirkan Yesus Kristus Anak Allah Dalam perjumpaan itu Maria Benar-benar Menunjukkan Kualitas Hidup Persekutuannya Dengan Tuhan Hal itu Terlihat Dari Beberapa hal Yakni Yang pertama Kesediaan Maria Untuk Menjadi Hamba Tuhan Kata-kata Maria Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Menunjukkan Kerenang hati Dan Kesediaannya Untuk Tunduk Pada Kehendak Allah Maria mengakui Bahwa Hidupnya Sepenuhnya Berada di Tangan Tuhan Dan Siap menerima Segala Ketetapan Tuhan Meskipun Itu Di luar Pemahaman Manusia Biasa Yang kedua Maria Memiliki Iman yang sempurna Maria Mengatakan Jadilah pada aku Menurut perkataanmu Dalam hal ini Maria menunjukkan Iman yang sempurna Pada pesan yang disampaikan oleh Malekat Gabriel Ia tidak meragukan Kebenaran Firman Allah Bahkan Ketika situasi Yang dihadapinya Sangat tidak mungkin Untuk Pandangan manusia Karena Maria Masih Berstatus Tunangan dengan Yusuf Mereka Belum menikah Yang ketiga Maria menunjukkan Teladan ketaatan Sikap Maria Menjadi Teladan Bagi semua orang Percaya Ia Mengajarkan kita Akan pentingnya Memiliki Hati yang taat Dan patuh Kepada kehendak Allah Bahkan Ketika Rencananya Tidak sesuai Dengan harapan kita Maria Taat Pada kehendak Allah Tanpa syarat Dia tidak menanyakan Mengapa Atau bagaimana Tetapi dengan Segera Menyetujui Rencana Allah Ketaatan Maria Menunjukkan Kasih yang mendalam Kepada Allah Dia Rela menanggung Segala konsekuensi Dari keputusan Allah Demi Kemuliaan Allah Yang keempat Maria Menerima Kebenaran ilahi Maria Menerima Kebenaran ilahi Yang disampaikan Kepadanya dengan hati terbuka Ia tidak membiarkan Keraguan Atau ketakutan Menghalangi imannya Menerima kebenaran ilahi Adalah hal yang mendasar Dalam hidup orang percaya Yang kelima Misi Allah Yang tergenapi Melalui Kesediaan Maria Rencana Allah Untuk Menyelamatkan Umat manusia Mulai Terlaksana Ia menjadi Perantara Bagi Kedatangan Yesus Kristus Ke dunia Melalui Penjelasan Di atas Apa Implikasi Nas ini Bagi kita Pada masa kini Yang pertama Kita harus Menyerahkan Hidupan kita Ayat ini Mengajak kita Untuk menyerahkan Seluruh hidup kita Pada Tuhan Kita perlu Memiliki Sikap yang sama Seperti Maria Yaitu Siap menerima Segala kehendak Tuhan Yang kedua Kita harus Mempercayai Janji Allah Kita perlu Mempercayai Janji-janji Allah Meskipun itu Sulit dipahami Atau Dibayangkan Kita perlu Mempercayai Bahwa Allah Bekerja Dalam segala sesuatu Iman yang teguh Akan membawa kita Melewati segala tantangan Yang ketiga Kita harus Menerima Kehendak Allah Kita perlu Belajar Untuk menerima Kehendak Allah Bahkan Ketika itu Tidak sesuai dengan Keinginan kita Kita perlu Rela Menyerahkan Kehendak kita kepada Allah Percaya bahwa Rencana Allah Jauh lebih baik Daripada Rencana kita sendiri Ketaatan adalah Kunci untuk Mengalami Berkat-berkat Dari Allah Yang keempat Kita harus Bersedia menjadi Alat di tangan Tuhan Kita dapat Menjadi alat di tangan Tuhan Untuk Melaksanakan Rencananya Seperti halnya Maria Kesediaan kita Untuk digunakan Oleh Allah Akan membawa Dampak yang besar Bagi orang lain Saudara-saudara Nasbacan kita Pagi ini Sangat kaya Makna Ia mengajarkan Kita tentang Kerenahan hati Kepercayaan Ketaatan Dan Kesediaan Untuk menjadi Alat di tangan Tuhan Sikap Maria Menjadi Inspirasi Baik kita Untuk Hidup seturut Kehenak Allah Dan mengalami Berkat-berkat Tuhan Yang melimpah Dalam hal Pengambilan Keputusan Kita dapat Meneladani Maria Dengan berdoa Dan minta Hikmat Allah Dalam hal Menerima cobaan Kita dapat Mengingat bahwa Allah selalu Beserta kita Dan memiliki Rencana Yang baik Baik kita Dalam hal Melayani sesama Kita dipanggil Untuk Melayani sesama Dengan penuh kasih Dan dengan Kerenahan hati Demikian Sahapan tuduh kita Pagi ini Terpujilah Nama Tuhan Mari kita Bersatu dalam doa Ya Allah Yang maha pengasih Dan maha penyayang Kami telah Mendengarkan Pirmanmu Pada pagi ini Kami sudah Belajar Dari Maria Dan untuk itu Kami mohon Tuhan Pimpin kuasai Kami dengan Rukudusmu Supaya kami Memiliki hati Sama seperti Maria Kami perlu Belajar Tentang Kerendahan hati Iman yang kuat Ketaatan Dan kesediaan Untuk menjadi Alat bagi tangan Tuhan Tuhan yang Mampukan kami Di dalam Melakukan Firmanmu Ya Tuhan Berkati kami semua Anak-anakmu Yang akan Mengerjakan Segera tugas Dan tangan jawab kami Sepanjang hari ini Kuasai kami Dengan roh kudusmu Supaya Apapun Yang menjadi Tugas kami Kiranya Kami dapat Mengerjakannya Dengan takut akan Tuhan Tuhan lah Yang menyediakan Segala yang kami Perlukan Ya Tuhan kami juga Mendoakan Runggun GBKP Bogor Dan juga Perpulungan Sukabumi Engkau berkati BPMR Dan juga BP Perpulungan Supaya mereka Tetap Besitu hati Dalam Memikirkan Menata Serta Melaksanakan Berbagi kegiatan Pelayanan Tengah-tengah Jemaatmu Engkau juga berkati Seluruh Madelis Jemaat Yang telah Engkau Pilih Kupanggil Dan engkau Nyatakan Kuasa bagi mereka Supaya mereka Benar-benar Dapat Melaksanakan Tugas Pengilannya Seturut Gendak Tuhan Engkau juga berkati Seluruh Ambetar Jemaat Dan terlebih juga Mereka yang terlibat Dalam kategorial Pengurus PJJ Kiranya Rahmat Tuhan Menyertai GBKP Bogor Dan juga Perpulungan Sukabumi Ya Tuhan Ada banyak hal Yang hendak kami Minta Kepadamu Engkau tahu Apa yang sebenarnya Menjadi kebutuhan kami Tuhan yang menyempurnakan Doa kami Inilah doa kami Bapak yang tidak sempurna ini Kami serahkan dalam satu nama Yesus Kristus Yang telah mengajar kita berdoa Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikalah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskalah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mejuah-juah Salam sejahtera Tuhan memberkati kita semua Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax